Maka Sheikh mengatakan tentang bagaimana seorang Muslim itu menjadikan Islam sebagai pedoman hidup dia. Beliau mengatakan, Dia harus menerapkan Islam ini sebagai sebuah akidah. Yakina. Sebagai sebuah syariat, hukum-hukum. Sebagai sebuah adab dan etika. Sebagai pedoman hidup yang dia jalankan itu, dia gunakan Islam ini dalam kehidupan pribadi dia. Dalam kehidupan rumah tangga dia. Dan dalam kehidupan bermasyarakat. Bentar lagi orang akan banyak tanya sama Ustaz. Ustaz apa? Hukumnya Ustaz mengucapkan selamat Natal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka orang-orang pilihan. Mereka orang-orang yang paling toleransi. Yang paling berakhlak mulia dibandingkan kita-kita. Yang paling berilmu. Oh Ustaz dulu itu mereka gak berinteraksi sama umat lain. Kata siapa? Islam itu hadir berinteraksi dengan semua agama. Di kota Mekah bersama orang-orang musyrikin. Di kota Medina bersama siapa? Bersama orang-orang munafiqin, orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi. Ketika diutusnya Mu'ad bin Jabal Keyaman. Siapa yang didakwain? Orang-orang Nasoro. Ketika Umar bin Khattab mengirim pasukan ke Romawi, ke Syang. Siapa mereka? Orang-orang Nasoro di sana. Dari siapa Umar bin Khattab menerima kunci-kunci Masjid Al-Aqsa dari tangan pendeta-pendeta Nasoro. Kemudian di Irak, di Iran bersama siapa berinteraksi sama orang-orang Majusi. Mereka belajarlah. Jadikan Islam sebagai perdoman hidupmu. Islam agama yang toleransi. Tapi engkau harus belajar. Kalau urusannya akidah, oh mohon maaf. lakum dinukum wali adin. Agamamu, 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 agamamu. Kenapa? Ya, aku berusaha untuk menjadikan Islam perdoman hidupku. Aku punya seorang yang aku akan ikutin perintahnya. Aku akan tahap dan aku akan ikutin dia. Menjadikan dia suri tolal. Itu Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi punya hari perayaan. Di Medinah Nabi SAW bukan satu tahun. Bukan dua tahun. Bukan tiga tahun. Tapi sepuluh tahun. Di Hoibar yang sudah ditaklukkan oleh umat Islam. Di situ tetap pegawainya orang-orang Yahudi. Tafadul. Mereka mau merasakan lebaran mereka. Tapi mereka mau... Ya, mengadakan pesta untuk ibadah mereka. Ya, lakum dinukum wali adin. Tafadul. Kita tidak akan mengganggu. Tapi kita tidak akan ikut-ikut. Atau kita mengucapkan selamat. Dalam urusan kemungkaran. Selamat menikmati.